Bapak Uwan Hassanuddin dan yang akan dibanggakan tentunya Bapak Ibu berserta pelatihan para jelaskan KS PDRI Provinsi Riau BATS 13 Pertama-tama, marilah kita senantiasa mengucapkan puja dan puji syukur kita kehadiran umur subhanahu wa ta'ala karena tanpa izinnya tentunya kita tidak akan bersama-sama hadir di ruangan ini dan berkat peridunya juga kita dapat menyelesaikan perhatian kita pada hari ini selamat beririm salam tentunya kita kirimkan pula kepada Nabi Junjungan Alam Nabi Besar Muhammad salallahu alaihi wassalam Allahumma sayanglah Sayyidina Muhammad Allahumma sayanglah Allahumma sayanglah Bapak dan Ibu yang kami hormati pada hari ini adalah hari terakhir kita mengikuti pelatihan tentang bibliologi dalam pembelajaran Tentunya tentunya dengan pelatihan ini kami berharap ilmu yang sudah disampaikan oleh narasumber ini benar-benar merupakan ilmu yang bermanfaat yang dapat kita petik sehingga kita dapat kita dapat membuat suatu selesilah dalam keluarga kita sekurang-kurangnya kemudian tentunya ilmu yang bermanfaat ini juga dapat ditularkan kepada orang lain jadi bapak dan ibu bisa menyampaikan mengajarkan mungkin kepada keluarga mungkin kepada sahabat bagaimana sebenarnya membuat selesilah dalam keluarga kemudian ilmu yang kita dapatkan ini juga dapat bermanfaat dan dapat kita jadikan suatu model pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang kita hantu yang kita sampaikan kepada peserta didik kita kemudian kami selaku pelaksana tentu banyak terdapat kekurangan-kekurangan tadi sengaja abis saya tidak naik ke atas biarlah abis mulai lebih awal lebih apa supaya dapat memaksimalkan dan saya juga masih di bawah menyiapkan sertifikat untuk peserta dan menganalisis kira-kira materi yang akan kita tuangkan di dalam sertifikat ini seperti apa sehingga kita salurkan menjadi 32 jam mudah-mudahan sertifikat ini dapat dimanfaatkan untuk memenuhi SKP kita kemudian juga untuk kenaikan pangkat bagi PNS kemudian kemudian seiring dengan itu kan kita terus terjadi perubahan-perubahan terutama di dalam SKP kita sesuai dengan edaran permenfaan yang terbaru tahun 2021 itu SKP kita dibuat tidak di akhir tahun tapi persemester jadi setidak-tidaknya di dalam perancangan Bapak Ibu satu semester ini sudah ada pengembangan dirinya semester besok semester dua lagi ini semester pertama misalnya kan semester genap ya semester genap ini pengembangan diri kita sudah ada nanti di semester ganjil nanti ada lagi pengembangan diri karena kalau dulu SKP kita tuh satu tahun di akhir tahun Desember kita baru menuangkan SKP kalau untuk tahun 2021 itu dua kali di bulan Juni dan Desember itu yang terbaru sesuai sesuai dengan Surat Kedaran Pernaipan RB nomor 30 kalau tak salah saya 30 atau 13 yang terbaru Persemester ya Persemester mulai tahun 2021 jadi pengembangan diri kita sekurang-kurangnya di semester ini sudah ada satu laporan pengembangan diri jadi SKP kita tuh terisi semuanya untuk semester berikut itu juga kemudian untuk publikasi ilmiah ini kami ingatkan kepada Pak dan Ibu bagi PNS publikasi ilmiah ini sangat penting diantaranya bisa ada PTK kemudian bisa PES bisa karya inovatif bisa juga teknologi tepat guna sesuai dengan mapel yang kita ampuh kemudian juga bisa karya seni karya seni ini tidak tertutup kepada guru mata pelajaran apa saja tapi semua guru bisa membuat karya seni kemudian buku pedoman guru yang masih langka itu adalah membuat buku pedoman guru kemudian karya inovatif karya inovatif ini paling tak pernah ada guru membuat karya inovatif ketika mereka naik pengkat yang ada itu hanya PDK PDK kalau tidak makalah sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan saya beri contoh misalnya Bapak Ibu setiap hari melakukan pembinaan terhadap siswa apalagi kalau guru mereka atau guru wali kelas pasti siswa kita dalam 40 di dalam kelas pasti banyak masalahnya kita pasti punya catatan hari ini apa pelanggaran yang dia lakukan apa solusi yang kita berikan pernahkah itu Bapak Ibu tulis menjadi karya menjadi sebuah karya kemudian diterbitkan menjadi buku bisa ceritanya berseri-seri saya pernah mengikuti guru kepala sekolah dan pengawas berprestasi tahun 2012 di tingkat nasional salah satu guru dari MTB judul buku yang dia tulis itu di antara dua dunia apalah isinya saya pikir cerita di antara dua dunia ini adalah mungkin cerita fiksi atau semacam itulah kira-kira ternyata setelah saya baca isi daripada buku itu adalah pembinaan pengalaman beliau selaku wali kelas di dalam membina membimbing mendidik siswanya siswa-siswa yang terlambat siswa yang cabut siswa yang tak buat tugas siswa yang dihukum oleh guru guru mata pelajarannya itu yang dia lakukan pembinaan sampai dia melakukan kunjungan ke rumah memanggil orang tua semua didokumentasikannya dan dituangkan dalam bentuk karya tulis yang juga semacam karya tulis ilmiah karena setiap karya tulis kan pasti ada dasar-dasar ada daftar pustaka sebagai bahan kita bacaan kita paling tidak tentang psikologi remaja bagaimana dalam menghadapi anak-anak remaja ini dilakukan pengalaman dia yang dirangka jadi karya tulis dan itu dia mendapat jura satu hadiahnya 35 juta bayangkan padahal kalau kita baca kan masalah itu masalah semua kita guru pasti punya apalagi kalau kita wali kelas pasti banyak catatan siswa kita hari ini kita manggil orang tua besok kita panggil lagi orang tua saya terpikir kalau saya bacalah cerita ini biasa-biasa saja jauh lebih dansternya kalau saya rasakan pengalaman saya tapi sayangnya saya tak menuliskan ke dalam menjadi sebuah buku bayangkan aja bu hari ini saya kirim surat sama anaknya ini tolong kasih sama papa sama mama besok dia bawa lagi surat dari mamanya atau dari papanya untuk saya jadi berbalas surat bu hal ini tak terjadi sama mereka sama-sama yang penulis ini kan terjadi sama kita kan sampai anaknya mau dikeluarkan kita sidang magis guru tentu wali kelas mempertahankannya apakah saya kepala sekolah ibu aja sendiri mempertahankan karena ibu wali kelas yang lain semua guru menyerah dan akan mengeluarkan anak ini saya tidak tetap tidak setuju kalau kita berprinsip anak yang bermasalah kita keluarkan siapa lagi yang akan membinanya inilah tanggung jawab kita seorang guru mencerdaskan putra-putri bangsa bayangkan dasarnya pengalaman kita sampai saya sholat pahajud segala macamnya bermalam-malam mendoakan dia akhirnya dia lulus dengan nilai yang terbaik peringkat pertama membawa nama sekolah kita ke atas padahal anaknya bermasalah setiap hari datang mabuk setiap hari datang berkelai ada saja masalahnya dari rumah tidak penuh apalagi yang akan dibuat anak ini begitu lah pengalaman kita tapi sayangnya kita tak menuliskan kan sayang itu sebenarnya kemudian ada lagi masalah berikutnya cabut pelajaran jatuh patah siapa yang salah orang tua itu yang memberikan mengatakan anaknya sekolah sekolah tak sampai tak kemana-mana dia dapat berita kita dia jatuh tapi kita selaku wali kelas akan diam saja tidak mungkin pasti kita datang kunjungi rumah orang tuanya kita lihat kondisi anaknya kita sampaikan permasalahan-permasalahan apa yang terjadi terhadap anaknya ketika itu saya sedang mengikuti pelatihan bahasa Indonesia di Taman Budaya kami nginap di sana karena seprovinsi Riau ternyata orang tuanya mengirim surat karena tidak bertemu dengan saya dia menitikkan surat kepada kepala sekolah begitu saya datang ke sekolah kepala sekolah menyampaikan ini surat dari wali murid untuk ibu saya baca dia menitikkan anaknya kepada saya hari ini saya baca besok paginya saya dapat kabar berita orang tuanya meninggal ini beban mentangnya luar biasa dengan kondisi anak yang memang sebelumnya sudah bermasalah itu luar biasa mental kita bagaimana anak ini harus tetap kita jaga harus tetap kita penuhi amanah orang tuanya sampai dia menamatkan pendidikannya di sekolah itu itu luar biasa kan sayang saya terasa sayang sekali tidak menuliskannya menjadi sebuah buku padahal pengalaman kita jauh lebih daripada yang saya bacakan tadi diantara dua dunia jadi saya cerimati kenapa dia memberi judul antara dua dunia yang satu dunia anak satu dunia orang dewasa guru tuntutannya seperti ini dan anak tentu dengan dunia dia dengan permasalahan dia makanya saya selalu kalau anak yang terlambat saya tidak pernah memarahinya silahkan paling-paling nanti kalau dia sudah ada waktu waktu yang sedang kita panggil kita ajak dia berkialah tadi kenapa terlambat apa permasalahannya ternyata dia dari rumahnya badak itu kan tidak ada transportasi dia jalan kaki sejak subuh setiap setiap subuh sudah jalan kaki berapa jam berapa kilo baru sampai keapan dapat angkor tentu kadang-kadang angkor itu ada yang cepat ada yang lambat membuat dia menjadi terlambat anak sudah terlambat berupaya kita hukum lagi di sekolah itu hal yang tidak manusiawi kalau menurut saya jadi saya selalu menggali permasalahan permasalahan anak itu dari hati ke hati coba cerita dengan itu apa masalah yang kamu hadapi sehingga kau berbuat seperti ini yang merugikan dirimu sendiri itu lah setelah pengalaman-pengalaman kita yang memang kalau memang Bapak Ibu punya pengalaman-pengalaman yang menarik yang bisa kita tuangkan corek-corek aja dulu nanti penyempurnaannya baru belakangan kita tuangkan kita buat kita siapkan dalam sebuah buku kita catat tanggal berapa kita kunjungan dimana alamatnya apa pekerjaan orang tuanya bagaimana kehidupan di sehari-hari dan bagaimana perilaku dia di sekolah kita tulis nanti nanti jadikan sebuah buku itu hal yang luar biasa dan itu juga dapat dimilai menjadi angka kreatif apalagi kalau dia sudah itu nilainya kan tingkat nasional kalau SSN itu tingkat provinsi itu luar biasa dapat kita gunakan untuk kenaikan pangkat kita baik bapak dan ibu mengingat waktu kita juga sudah cukup panjang suhurnya tentu kami selaku pelaksana kegiatan pada hari ini tiada lain kata yang dapat kami sampaikan kepada Pak Buan selaku narasumber untuk kami menyampaikan ucapan terima kasih dan maaf jika mungkin selama dalam pelaksana kegiatan ini banyak hal-hal yang kurang berkenan kemudian kepada peserta juga kami sampaikan ucapan terima kasih dan teruslah mengikuti kegiatan-kegiatan APKS yang dianaksanakan oleh TGRI Insya Allah setiap kegiatan itu pasti ada tampaknya buat bapak dan ibu kemudian marilah sama-sama kita berserah diri kehadiran Allah semoga bapak dan ibu selamat sampai ke rumah dan berkumpul kembali dan keluarga dan ilmu yang kita peroleh benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat ilmu yang berkah dan ilmu yang dapat diimplementasikan nanti di tengah lingkungan kita masing-masing marilah kita tutup pelatihan ini dengan mengucapkan hamdallah alhamdulillah yang rabila alami selanjutnya kami minta kepada Pak Huan untuk menyerahkan sertifikat pelatihan kepada peserta kami minta peserta yang terjauh ya Pak ini dari Tandun ini kemana yang dari yang dari jauh yang dari Tandun diserahkan sertifikat pelatihannya oleh narasumber dari Tandun apa kebupatan apa Tandun Tandun itu Rokan Hulu ya Bu ya Rokan Hulu bersama-sama yang kita yang terjauh Alhamdulillah mudah-mudahan nanti sampaikan kepada teman-teman di sekolah Bu ada pelatihan pelatihan sebenarnya kita ingin merancang dengan Zoom tapi peralatan kita masih terbatas kalau tetap muka dengan langsung dengan Zoom itu peralatannya yang tidak memadai sehingga kita tidak dapat melaksanakannya mudah-mudahan ke depan nanti insya Allah kita upayakan Jauh Heta Rokan Hulu Rokan Hulu dari KS GRI Kofin Turyo tahun 2021 genealogy dalam pembelajaran ini dilaksanakan oleh KGRI Kofin Turyo bangkit semua harus bangkit kemudian penyerahan sertifikat kemudian penyerahan sertifikat